Tepat beberapa bulan setelah insiden debat esotrik dan juga penyelamatan Ning'er, Gu Santong pun menghampiri kediaman Klan Luo. Di sini Gu Santong memiliki sebuah misi yang diberikan oleh Kaisar yaitu memberi tahu kepada Klan Luo jika mereka akan dianugerahi ataupun diangkat sebagai keluarga utama ke-8. Walaupun pada awalnya kedatangan Gu Santong ke kediaman Klan Luo membuat semua orang terkejut karena ia berkata jika ia merupakan anak Zoufan. Di sini semua orang dan juga penatua yang tidak mengetahui identitas asli dari Gu Santong menganggapnya hanya seorang anak kecil biasa. Tapi identitasnya pun terungkap saat kedatangan Li Jing Tian dan juga empat kurcaci mereka terlihat sangat panik atas kehadiran Gu Santong. Dan disitulah semua orang dan juga para penatua akhirnya tahu jika sosok anak yang mengatakan jika ayahnya adalah Zoufan merupakan salah satu dari naga surgawi penjaga kekaisaran. Dia adalah Gu Santong tak terkalahkan. Dan yang membuat semua orang heran adalah bagaimana bisa monster kecil sepertinya berakhir menjadi anak angkat Zoufan. Suasana pun kembali berubah saat kedatangan Zoufan. Gu Santong benar-benar nampak layaknya hanya seorang anak kecil biasa di hadapan Zoufan. Hingga pada suatu ketika Zoufan pun berbicara serius dengannya. Ia meminta jika kaki kilin yang ia simpan dapat digunakan oleh dirinya. Awalnya Zoufan terlihat agak ragu karena kaki kilin merupakan barang berharga bagi Gu Santong. Oleh sebabnya ia sangat yakin bahwa kemungkinan Gu Santong tidak akan menyerahkannya. Tapi jawaban Gu Santong membuat Zoufan terkejut karena ia memperbolehkan hal tersebut. Bahkan Gu Santong juga berkata milikku adalah milikmu. Ya itu adalah ucapan yang sama percis dikatakan oleh Zoufan kepada Gu Santong saat memberikannya bahan-bahan tingkat tinggi untuk cemilan Gu Santong. Dan beberapa hari pun berlalu Gu Santong pun meninggalkan kediaman Klan Luo. Beberapa anggota Klan Luo juga telah bersiap untuk menuju ke Kaisaran. Di bawah pimpinan penatua Li Jing Tian, anggota Klan Luo pun menuju tempat di mana mereka akan dinombatkan menjadi rumah utama ke-8. Sedangkan Zoufan bersama beberapa penatua lainnya tetap tinggal. Di sini Zoufan berencana untuk menggunakan kaki Kilin sebagai pengganti lengannya yang telah hilang. Sebelum melakukan teknik pemurnian tubuh yang merupakan seni. Dari catatan buku sembilan keheningan, Zoufan pun membuat sebuah susunan yang sangat besar. Ia juga harus menggunakan banyak sekali batu roh untuk mensukseskan transformasi tersebut. Beberapa penatua pun diminta untuk berjaga saat Zoufan melakukan permurnian tubuh tersebut. Dan saat persiapan selesai, pemurnian pun dimulai. Zoufan pun mengeluarkan kaki Kilin dari cincin simpanannya. Dan saat kaki tersebut keluar, gunung pun nampak berguncang. Kekuatan dari kaki Kilin mempengaruhi situasi di sekitarnya. Bahkan para penatua Klan Luo yang berada di ranah visi dewa dibuat khawatir. Dengan situasi tersebut, mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah dilakukan Zoufan. Lalu beberapa saat kemudian, kaki Kilin pun mulai menyusut. Kaki tersebut berubah menjadi lengan, layaknya lengan pada umumnya. Tubuh Zoufan pun mulai bertransformasi. Kulitnya dan juga dagingnya seperti menghilang begitu saja. Zoufan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Ia bahkan berteriak keras. Teriakan tersebut bahkan mengganggu para penatua yang berjaga di sana. Tulang-tulang dan juga daging-daging yang sebelumnya menghilang dari tubuh Zoufan, kini mulai terbentuk kembali. Itu berarti pemurnian sudah hampir selesai. Tapi saat tangan yang merupakan kaki Kilin mendekati tubuh Zoufan, tiba-tiba kesadaran Kilin pun terbangun. Ia pun berkata, berani-beraninya seorang manusia ingin menggunakan tubuh suciku. Kaki Kilin menolak untuk bergabung dengan tubuh Zoufan. Lalu tiba-tiba jiwa naga Vena pun keluar. Ia berusaha untuk menekan Kilin agar bisa menjadi satu dengan tubuh Zoufan. Tapi tentu saja di hadapan Kilin, naga Vena bumi hanyalah seekor semut. Naga Vena pun ditendang dengan mudah dan kembali ke dantian Zoufan. Di sini Zoufan terlihat sangat putus asa karena nampaknya permurnian tersebut akan gagal. Ia pun hampir kehilangan kesadarannya. Hingga tiba-tiba api biru pun keluar dari tubuh Zoufan. Api tersebut langsung berubah bentuk menjadi seekor burung yang besar. Tentu saja Kilin menyadari atau mengenali sosok tersebut. Dan beberapa saat kemudian kesadaran Kilin pun dilahap oleh api biru tersebut. Dan seni transformasi ataupun pemurnian tubuh pun berhasil. Beberapa saat pun berlalu Zoufan pun kembali sadar. Awalnya ia menyangka jika pemurnian gagal. Tapi siapa sangka ternyata lengannya kini benar-benar telah lengkap. Yang berarti pemurnian berhasil. Tapi ia tidak tahu bagaimana bisa pemurnian tersebut berjalan lancar. Karena seingatnya kesadaran Kilin masih sangat kuat. Dan bahkan menolak dirinya. Dan dengan anggota tubuh Kilin menjadi salah satu miliknya. Kekuatan Zoufan pun bertambah. Kali ini Zoufan seperti terlahir kembali. Bahkan kultivasinya meningkat. Dari puncak ranah penempaan tulang. Kali ini ia sudah berada di ranah Tianxuan tahap 3. Zoufan merasakan kekuatan yang luar biasa. Dari lengan Kilin yang saat ini telah menyatu dengan dirinya. Terlebih lagi jiwa naga Vena juga sudah benar-benar bersatu dengan tubuhnya. Dan naga Vena juga mengakui. Jika Zoufan adalah tuannya. Dengan itu Zoufan pun telah siap untuk menghancurkan gerbang kekaisaran. Oke itu saja dulu untuk video kali ini. Dan itulah bagaimana cara Zoufan mengganti lengan kirinya yang telah hilang. Dan jika ada kesalahan informasi bisa kalian koreksi. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.